Intro Pemirsa bagaimana investor melihat potensi dari suatu bisnis e-commerce kita akan membahasnya bersama Aldi Adrian Hartanto Head of Investment dari Mandiri Kapital Indonesia Selamat pagi Mas Aldi Pagi Mbak Fitri Mas Aldi ini untuk hari ini nampaknya ditunggu-tunggu oleh para konsumen karena ada hari belanja nasional ya seperti itu dan untuk tahun ini ada sekitar pelaku e-commerce sekitar 200 yang ikut Harbol Nas ini artinya kalau Anda lihat gambarannya bagaimana sih sebetulnya perkembangan bisnis e-commerce di Indonesia e-commerce itu memang sudah tumbuh sekitar 4 sampai 5 tahun terakhir ya dimana seiring dengan industri startup sendiri gitu dimana memang kalau kita lihat untuk sejak dotcom bubble memang selalu dimulai dari segi consumer dimana itu dari segi e-commerce itu growing terus gitu karena memang itu disediakan orang paling simple orang biasa belanja di online-kan saja gitu itu memang cukup tumbuh pesat dimana ditambah lagi memang dengan dari makro mungkin dari segi perkapital juga makin tinggi orang sekarang penetrasi internet juga makin tinggi jadi orang sekarang makin attached banget dengan online atau teknologi gitu jadi makanya sekarang memudahkan juga penetrasi untuk e-commerce untuk tumbuh terus tapi memang pastinya ada beberapa calon-calon tersendiri yang masih ada seperti infrastruktur dari segi logistics dan juga payment tapi so far sih pemain-pemain e-commerce cukup unik dan juga kreatif untuk menyikapinya ya dengan beberapa fitur-fitur yang dicobanya seperti cash on delivery atau misalnya payment sekarang bahkan bisa selain pemain cash di sana langsung bisa juga sudah mulai banyak bank-bank atau perusahaan teknologi finansial yang membantu di sektor tersebut dimana memang kita lihat seiring dengan perkembangannya oke, bentuk e-commerce di Indonesia seperti apa? mungkin ada yang melihat ini ada marketplace, classified, shopping mall, toko online ini sebetulnya bentuk-bentuk e-commerce di Indonesia ini seperti apa sih Mas Aldi? bisa dibilang itu banyak ya bisa jadi kayak ada namanya classified jadi kita biasanya simple like liatnya itu dari segi interaksinya misalnya ada namanya C2C marketplace, ada juga B2B marketplace B2B marketplace cuma intinya sih yang kita lihat lah e-commerce itu secara general dan juga berdasarkan yang diudah dari undang-undang sendiri memang e-commerce itu apapun transaksinya bentuknya online sih Mas bisa juga bentuknya langsung transaksi, ada juga perantara atau juga perantara cuma hanya sekedar platform saja atau bentuknya seperti iklan baris, tadi classified, ada macam-macam sih Mbak jadi memang cukup banyak lah variannya sekarang sih, enak-enak juga oke, kalau dilihat dari tren peningkatan bisnis e-commerce seperti apa? mungkin di tahun ini ada sekitar 200 pelaku e-commerce yang ikut dalam partisipasi dalam Harbonas tapi kalau misalnya Anda lihat dari grafik, tren peningkatan bisnis e-commerce di Indonesia seperti apa sih? trennya sih kalau kita lihat cukup pesat ya gimana juga makanya membuat pemerintah juga industri pemain lain juga mulai melirik industri ini karena memang secara year on year, mereka cukup stabil, growing di atas 70-80% per tahun walaupun secara penetrasi masih cukup kecil dimana kalau nggak salah setelah numbers yang saya lihat itu masih di bawah 1% atau 0,5-0,8% dari total industri retail atau retail sales di Indonesia gitu dimana upside potential masih tinggi sekali karena kalau kita lihat benchmarking nah ini potensinya seperti apa sebetulnya e-commerce? masih cukup tinggi sih karena tadi bisa dibilang orang belum banyak yang convert ke online walaupun saya percaya dan semua orang percaya juga kalau nggak mungkin convert 100% tapi kalau kita compare dengan beberapa negara lain seperti China dan juga Amerika mereka udah sampai sekitar 30-40% jadi bisa dibilang mereka masih punya potensi untuk tumbuh sampai 10, sampai belasan, sampai ratasan kalau lipat lagi oke, ini potensi e-commerce di Indonesia masih cukup besar tapi kemudian dengan melihat environment dengan melihat karakter konsumen, sebetulnya e-commerce seperti apa yang saat ini penetrasinya mungkin yang paling bagus apakah kemudian dari segi vertikal ataupun horizontal seperti apa sih? sure, tapi memang memang kalau dari segi bulk, dari market, misalnya kontribusi ke market ya itu biasanya memang, karena memang di awal pertumbuhan itu awalnya dari horizontal dulu ya dimana mereka basically jadi pasar atau shopping mall, mereka jual apapun dari segi elektronik, fashion, sampai juga barang-barang unik misalnya dulu ada batuk akik juga dijual di e-commerce gitu ya tapi itu mulai kita lihat semakin bahasanya red ocean lah, semakin kompetitif sekali dimana secara diferensiasi semakin tipis, mereka nggak punya banyak perbedaan perbedaan mereka cuma masalah harga, makanya kita lihat juga dari segi investor, kita mulai itu semakin tidak sehat makanya kita mulai agak menjauh untuk mencari potensi investasi di e-commerce yang bentuknya kalau di horizontal makanya sekarang sekarang yang kita lihat juga lebih fokus kepada vertikal dimana memang fokus kepada satu produk atau satu segmen yang unik gitu contoh misalnya ada beberapa yang sedang cukup growing misalnya ada namanya hitchup.com itu fokus untuk motion fashion ada juga kemaren yang fokusnya di B2B untuk perusahaan-perusahaan, jadi supply-supply kayak misalnya dari tisu atau misalnya barang-barang untuk perusahaan tersebut operasional kayak namanya bz.co.id, ada juga marahari bikin namanya kalau nggak salah embis.com ada juga yang dari segi segmen aja mbak, ada yang namanya sell stock, dia fokusnya untuk middle low semua harga-harganya di bawah dua seribu rupiah, nggak ada diskon sama sekali itu jadi memang kita lihat lebih fokus kepada vertikal yang bisa jadi segmen ataupun produksi oke, dari sektor sendiri yang spesifik ini sektor apa yang kira-kira growth-nya paling tinggi? apakah memang fashion industry memang yang paling banyak dibidik oleh para konsumen atau bagaimana? tergantung nature sih, memang kita lihat kalau low hanging fruits tadi kembali fashion itu yang paling cukup banyak walaupun ada beberapa hurdle yang kita lihat dari segi, karena kan kalau baju kadang-kadang itu orang biasanya isunya mungkin boleh tahu lagi kayak misalnya cuttingnya lah, ukurannya beda dan lain-lain tapi emang orang mulai terbiasa beli baju online, tapi mungkin bajunya juga spesifik ya mungkin kalau misalnya contoh baju-baju kayak yang dress yang gitu mungkin masih kurang tertarik mereka misalnya yang simple-simple itu yang kalau saya lihat lagi berikutnya sih yang paling menarik sekarang lagi growingnya cukup itu e-commerce untuk B2B jadi untuk perusahaan-perusahaan, supply-supply barang-barang perusahaan itu menarik kenapa? karena segi nature itu cukup men-solving problem di market Indonesia karena market Indonesia sekarang masalahnya adalah bahasanya average order size atau tiket size mereka setiap mereka melakukan pembelanjaan itu kecil sekali jadi dari segi itu ngitungan itu sekarang nggak masuk misalnya nih mbak belanja-belanja di let's say di perusahaan e-campus A mbak beli baju itu mbak spending cuma sekitar 200 ribu sedangkan mereka spending untuk marketing biar mbak beli di perusahaan e-campus mereka spending bisa sampai 500 ribu mbak beli per tahun paling cuma 2 kali atau 3 kali berarti untuk, dan itu belum dipotong sama margin mbak ya berarti untuk biar mbak dengan investasi yang mereka lakukan untuk mbak beli di mereka itu mereka baru bisa balik modal lah kasarnya itu sampai akhir tahun baru bisa balik modal itu kadang nggak masuk nah kalau B2B ini yang menarik kenapa mereka sekali spending karena tadi mereka biasanya kan supply ya jadi misalnya beli tisu lah atau beli kertas dan lain-lain itu sebulan bisa mereka spending juta-juta buat supply regulernya aja dimana duit yang dihabisin mungkin lebih mahal sedikit sejuta juga mungkin untuk sekali spending tapi mereka beli regular jadi untuk investasi atau pay big pair itu lebih cepet jadi kita lihat tuh dari order rate tinggi gede jadi menarik juga sih kita lihat artinya B2C dengan B2B saat ini kemudian sedang berkompetisi juga bagaimana yang ke konsumen ataupun yang sektornya lebih besar lagi ya tadi perusahaan seperti itu ya betul karena memang trainer juga mulai jadi orang mulai nyadar kalau secara ya awal secara phase 1 mereka mulai nyadar kalau teknologi bisa membantu mereka dari segi individual tapi sekarang mereka mulai setelah berjalanan waktu mereka mulai nyadar kalau ternyata teknologi bisa membantu mereka untuk mereka menjalankan bisnis dimana salah satunya kita lihat e-commerce untuk B2B tadi tapi untuk membuat ekosistem industri e-commerce ini dan bisa tumbuh dan juga berkembang anda sendiri melihat bagaimana sih layanan perbankannya jasa pembayarannya, jasa logistik ataupun kemudian bekerjasama dengan provider telekomunikasi juga ini bagaimana sih suasana kondusifnya apakah kemudian sudah cukup bisa mengakomodir perkembangan e-commerce di Indonesia untuk sekarang sih pastinya kita tadi kembali kepada trend ya memang biasanya itu setelah growing e-commerce kalau kita lihat tadi di beberapa negara lain setelah e-commerce tumbuh itu sudah namanya e-commerce derivative itu adalah jadi muncul startup-startup kalau misalnya mungkin industri tradisional tadi seperti di dalam perbankan logistik itu belum bisa catch up dengan kebutuhan e-commerce tersebut yang mungkin lebih spesifik atau lebih berbeda dengan industri tradisional muncul-muncul startup-startup yang mendukung e-commerce tersebut kayak misalnya ada financial technology ada namanya advertising technology ada juga logistik technology jadi emang startup-startup yang fokus mendukung perkembangannya e-commerce seperti tadi untuk payment logistik yang biasanya kita fokus tiga sih banyak payment logistik sama advertising atau e-commerce enabler ya membantu untuk biar e-commerce makin tumbuh finansial teknologi sekarang makin menarik itu yang kita memang dari money capital sekarang cukup aktif mencari terutama dari segi pinjaman karena kita lihat sekarang isunya dari segi e-commerce adalah kurangnya supply gitu jadi ada namanya secara teori namanya pareto model dimana 20% merchant itu berkontribusi sebanyak 80% dari revenue nya mereka jadi problemnya adalah sekarang untuk mereka bisa keep growing mereka nambahin SKU atau nambahin inventory itu udah gak bisa karena percuma karena kualitas yang bagus-bagus udah didapet semua jadi sekarang gimana caranya biar merchant-merchant yang bagus ini biar dia makin banyak produksi tapi problemnya adalah kalau kita lihat per minggu transaksinya mereka habis biasanya barang transaksinya mereka baru spek itu cuma seminggu atau minggu kedua karena memang barang yang bagus-bagus habis di minggu kedua minggu ketiga keempat udah gak lagi jadi makanya biasanya financial technology kasih lending untuk mereka bisa produksi lagi makin banyak oke Mas Hadi kita akan bahas lebih lanjut nih mengenai business e-commerce tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu terima kasih